Nah ini adalah gambar-gambar konstruksinya ya Jadi ada propsnya, kamu bisa lihat bawah disini Kita props Jadi gambar ini props yang level 1000 Ada dipasang Ya, oke Terus, saya mau nyebut Ini adalah safety ya Safety itu sangat penting Di seluruh dunia, gak tau Indonesia udah belum Safety itu sangat penting Jadi untuk konstruksi itu Ada 4 faktor yang menyebabkan safety Yang pertama adalah Orang yang pikir bahwa safety itu hanya untuk di Konstruksi Sebenarnya safety itu udah harus dari awal Jadi safety in design Ya, karena itu gak namanya safety in design Atau design for safety Safety in design itu ada peraturan di Australia Di Singapura itu namanya design for safety Kalau di UK itu namanya CDM Construction apa agama macam ya Design apa management segala macam Jadi artinya itu kita design Kita harus memberhubungkan juga Kalau safety juga ya Ya Jangan, sebagai asli tek Jangan pasang lampu Misalnya Saya mau pakai lampu ya Ya, pasang lampu Itu di Kledingnya Skypack Satu lampu Dan lampu itu hanya hidup Selama 1000 jam Ya, bagaimana maintainnya nantinya Bagaimana gantinya Ya, itu namanya safety in design Kita harus pikirkan semua Cara maintenance long term Ya Ya, apa kita udah pikirkan Mesti, oh gak apa-apa Artriumnya tinggi Kita bisa pakai cherry picker kan Ada yang namanya cherry picker Yang seperti scissor lift kan Gak apa-apa Oke, lampunya udah ini ya Udah rusak Mau diganti Terus cherry pickernya masuk Strukturnya gak kuat Kan gak bisa juga kan Itu namanya safety in design Semua udah dipertimbangkan semuanya ya Termasuk long term maintenance ya Nah, sekarang kan yang saya mau jelasin adalah Safety di Di line untuk Selama life cycle dari Konstruksi, design, konstruksi Jadi kita ada design Kita taruh design itu di specification Seperti yang tadi saya bilang Bahwa specification ini Untuk guide conductornya Untuk design Terus itu Jalanin ke konstruksi Ya Jadi design, konstruksi Terus ada pengawasan dan monitoring Ada Pernah tau di Koh Highway Collapse Pernah gimana? Di Sinapur Itu bangun MRT line di Koh Highway Collapse Ya, excavation and collapse Terus yang mati 4 orang Ya Di Indonesia mati 4 orang Mungkin oke ya Di Solo mati 1 orang aja Udah repos Kau 4 mati 4 orang mati Di dalamnya Dan ternyata itu adalah Safety in design itu Eh, safety in construction Bukannya di Indonesia Ini kan saya bilang Safety in design ini Safety secara seluruh Holistic dari design and construction Itu ternyata tuh Ada 4 faktor yang Kita bisa guide Yang pertama Yang desainnya Udah safe belum? Yang kedua Konstruksinya Ketiga pengawasan Yang keempat yang monitoring Konstruksinya monitoring Nah ini Yang problemnya Yang di Koh Highway itu Empat-empatnya menyumbangkan kesalahan Jatuh Collapse Ya Nah ini adalah Ini adalah Boleh bilang gate yang terakhir Yang saya bilang Untuk safety Adalah monitoring Kita bisa design Kita bisa prediksi Begini Konstruksinya segala macam Ya kan Kontraktornya ikut Gambar kita Gambar Supervisionnya Udah ikutin Lihat Pernah tau Supervision Di Indonesia juga ada kan Supervision kan Jadi Supervision itu adalah Yang mengawasi Apakah Design Dan specification ini Dibangun sesuai Di lapangan kan Supervisionnya Udah ikutin Ya kan Ya Itu semua udah ikutin Tapi Ternyata Bisa aja Ada sesuatu hal yang ada Monitoring ini penting Jadi monitoring ini Kita lihat Apakah dia itu adalah Behaviornya Sesuai dengan yang kita prediksi Ya itu penting Ya Itu empat-empat lain itu Ya Dan IKOW itu semuanya Call Karena college itu adalah Semuanya menyumbangkan Faktor itu menyumbangkan Coba kalau yang terakhir Yang satu aja Yang gak terjadi Gak bakalan Gak terjadi Gak terjadi Kehubungan ya Kalau bisa juga safety Ada di danesi Dan sebagainya ya Oke Terus dia yang gak terlalu banyak Jadi semua adalah Monitoring point Kita lihat monitoringnya Bergeraknya Nah sekarang kita masuk Yang topik Yang menarik Skypack Terus skypack itu Tingginya Jadi skypack itu Panjangnya Dari South Ke East Jadi dari sini Dari South Ke East Nah sorry South ke North Ini kan North ya Itu panjangnya itu 340 meter Dan Steelworks Apa Steelnya dipakai ya 7300 ton Ketiru ini 65 meter Beratnya 3500 Ini pihak menang Design competition Harus 65 meter Tepatnya 66,7 Sampai ke 66,7 meter Dan Kita gak pernah challenge Arkitek Arkitek bilang Saya mau 65 meter Saya gak bilang Mr. Arkitek Please Can you Denuse your Cantilever length Nah Gak pernah Malu dong ya Terus Arkiteknya maunya Orang nih Bisa Sampai Mencapai Ujung Tips dari Candy Leeu ini Kita juga pernah bilang Mr. Arkitek Just make a fake Candy Leeu Just the Trading Tradingnya sampai sini Ini gak Pedeknya orangnya Cuma Pendidikan Disini Itu kan cuman Posio Mau orangnya sampai sini Oke Kita Jadi itu Nanti Cielusia Nanti saya akan Jabarkan Ini gambar komposit Gambar komposit Bahwa Skypack itu Layingnya Ada 340 meter Dan itu Panjangnya Skypack itu Ada sekitar Sama dengan Tingginya Menang high 340 meter Dan Ada gambar lain Yang Kasih lihat Bahwa skypack ini Sebenarnya bisa memuat Lima Kebas 380 Secara panjang Apa itu skypack Definisi skypack 65 meter Candy Leeu 200 meter Tinggi di udara Dia duduk di atas 3 tower Dan punya swing pool Di atas 190 meter Pernah lihat gambar ini Pernah ya Pernah lihat orang ini Gak Ada yang perhatiin orang itu Bawa ember Kayaknya Gak tau lagi ngapainnya Jadi adalah Namanya Infinity pool Infinity pool itu Artinya Airnya itu adalah Dia Gak keliatan Mestinya Jadi airnya itu Menyatu dengan horizon Ada yang pernah Berenang di sana Ada yang pernah berenang di sana 500 dollar Ya ini Infinity pool Airnya itu jatuh ke bawah Jadi seperti Seakan-akan Airnya itu Langsung jatuh Ke B Ke bawah Ke marina B 55 meter Jadi kalau kamu gak hati-hati Berenang bisa langsung jatuh ke bawah Terus Ini Arkiteknya bilang Saya mempunyai kolam Tiga kolam Yang tiga kali kolam Ukuran swimming pool 150 meter Ini dreamnya Saya juga lupa Yang mempunyai kolam Architects dreams come soon Itu 150 meter Tapi ini sebenarnya Portion 150 meter Sebenarnya Ini adalah Kolam ini bukan 190 meter Panjangnya Tapi Tiga Ini 150 meter Ini jargon-jargon Apa Namanya Marketing Yang betulnya Adalah Tiga kali ini 50 meter Kenapa Tiga Sebenarnya Karena Itu tower itu Entah saya jelasin lagi Di plannya Itu adalah 60 meter Jadi kita itu adalah Ini adalah Melewati Movement Joinnya Jadi ini sebenarnya Yang di atas ini Yang putih-putih ini Orang ini bukan Jalan di atas air Tapi ini sebenarnya Jalan di atas Movement Join Itu ya Gak ada wallnya Jadi kalian Kalau berenang Gak bisa bilang Dari sini langsung 150 meter Kesana Sampai sini Yang stop dulu Naik ke atas Jadi Jadi Gak 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 150 meter Dan Ada lagi Peraturan Singapur Nah ini Peraturan Singapur Aneh-aneh Kan gak boleh Buang sampah sembarangan Gak boleh makan Permain karet Dan lain-lain Dan lagi Peraturannya Bahwa Kalau Swipul Yang panjangnya 50 meter Itu harus Ada lifeguard Misalnya Kan Gak lucu Di hotel Ada lifeguard Biatin orang Mungkin Nah enak ya Kalau di pantai Boleh ya Tapi ini kayak Baywatch Gitu Di sini Mana ada Yang Lifeguard Beli Sonol Lihat Orang Belum Nasa Oke Gak Mungkin Jadi kolam Ini dibikin Satu kolam Itu panjangnya 49,1 Nah ini Problem-problem Yang ada Di Sampak Tower movement Dynamic Sama Erection At High Tadi kan Saya bilang Bahwa Tower itu Selain dia Berdrag Sendiri Dia juga Berdrag Into Tower Ya Itu yang Mempengaruhi Skypack Yang diri Ya Ini adalah Tower 1 Tower 2 Tower 3 Ini ada Jembatan Antara Tower 1 Kalau Tower 2 Ini ada Jembatan Ada Tower 2 Ada Tower 3 Ini ada Cantilever Towernya Flow flaky Yang tadi Saya bilang Swimming poolnya Itu Sebenarnya Ada Stretch Dari sini Sampai Kesini 150 Meter Jadi Ini ada Tower 1 Ini tower Jembatan Antara Tower 1 Dan Tower 2 Ini ada Swimming poolnya Jadi Ada Setdown Yang disini Sekitar 1,2 Meter Buat Swimming pool Terus Ini tower 2 Ini ada Tower 3 Sorry Ini ada Tawa 2 Ini ada Jembatan Antara Tawa 2 Tawa 3 Masih ada Swimming pool 50 meter 50 meter 50 meter 150 meter Jadi disini Ada movement Joint Yang tadi Saya bilang Gak bisa lewat Dan Ini Strukturnya 65 meter Itu ada Tieback Kesini Dan Yang tadi Saya bilang Infinity pool Itu Sebenarnya Aman Maknanya Singapura Yang gak aman Sebenarnya Kalian Gak langsung Jatuh Kebawah Tapi Sebenarnya Disini Ada Drain Terus Dari Drain Itu Sebenarnya Sebenarnya Ada Platform lagi Untuk Maintenance Jadi Jaret Dari Infinity pool H Kesini Masih Jauh Dan Disininya Ada Raring Lagi Jadi Aman Sekarang Dan Ini adalah Tamu Gak bisa Kesini Gak boleh Ini hanya Untuk Maintenance Jadi Orang Beranam Banyak Yang Hanging Disini Kan ada Blaskar Itu Wallnya Kacah Jadi Mereka Lihat Tidak Lihat Jadi Ini Debt Dari Di sini Ini Ini Tamannya Tahle 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 Dua Dia Tidak Punya Core Core Stok 55 Core Tidak Tidak 55 Tahle Korea Tidak Tahle Tidak Sh Tahle Tidak 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 dan ini adalah projeknya yang tadi saya bilang tahun 1, tahun 2, tahun 3